Intro Halo semuanya, balik lagi di channel gue Dan pada video kali ini gue pengen nge-review salah satu motor Yang bisa dibilang lumayan melagenda di Indonesia Legendanya itu sendiri, dia melagenda di segmennya sendiri ya Nah, bingung kan motor apa? Nah, tanpa berbahasa basi, kita langsung masuk aja yuk ke motornya Zip! Ya, jadi di depan gue ini udah ada salah satu motor metik Yang merupakan motor metik pertama di Indonesia Jadi ini motor mungkin masuk sebelum kayak Miobit sebangsanya itu tenar ya Jadi ini motornya masuk duluan pada tahun 2002 ke Indonesia Dan motor ini adalah Yamaha NUVO 115 Nah, ini kondisinya masih gres banget ya Kalau kalian lihat nih dari deket tuh kayak bener-bener bodinya masih mulus banget Dan warnanya juga warna kuning khas Yamaha banget Nah, spesifikasinya itu ya kurang lebih dia CC-nya 115 Kemudian tangkinya sekitar 4,9 liter Dan untuk diameter kayak langkahnya itu di angka 50 dikali 57,9 kalau nggak salah Jadi motor ini termasuk motor overstroke Yang pastinya tarikan awalnya itu bakal lebih nampol Karena memang tujuannya buat harian Terus kalau dilihat dari desainnya retro banget ya semuanya Dari model spionnya yang bener-bener model jadul banget Kemudian model speedometernya Ini bener-bener full analog ini dari speedometer Kemudian ada indikator bensin Kayaknya udah sama ini Di atas ada indikator lampu sen Udah nggak ada lagi, nggak ada lain-lain Di sebelah kiri ini sama lampu dekat, lampu jauh Kemudian ada ini ada lampu sen Nyalain klaxon, ini ada cuk buat karburatornya Oh iya for information motor ini merupakan metik tapi karburator Jadi belum injeksi Kemudian disini ada switch buat nyalain motornya Apalagi Oh iya ke bagian depan disini kita lihat Disini bentuk lampu depannya seperti ini Kasih dulu banget ya kalau kalian lihat Jadi di batok atas itu nggak ada lampu Tapi di bagian bawah semua lampunya ini ada lampu utama Kemudian ada lampu sen Bentuknya cakep sih untuk ukuran motor yang udah setua ini Udah 20 tahun ya umurnya Ini masih termasuk desain yang menurut gue long lasting Kemudian di bagian suspensi depan Disini suspensinya of course masih telescopic Karena sampai sekarang juga metik Mostly suspensinya telescopic Terus kalau kalian lihat ke bawah nih ya Itu desain kenal potnya gue demen banget Ini lihat ya Wih gila desain kenal potnya sih Meskipun terbilang motor jadul ya Tapi gue lebih prefer Desain kenal pot yang bentuknya begini Even untuk motor-motor sekarang Karena gue suka aja warnanya full Chrome gitu kan Keren Dari kenal pot kita pindah ke belakang Disini ada lampu belakangnya desainnya kayak gini Kas motor jadul Dan yang pasti of course lampunya semuanya masih bohlam Belum ada yang LED harusnya Kalian lihat dari samping Seperti ini modelnya Kemudian disini ada behel juga Beel untuk Nih ada behel untuk penumpang Untuk pegangan kalau dibonceng Dan behelnya juga masih mulus banget Warnanya warna silver kayak gini Cakep Kemudian di sebelah kiri kanan ada tulisan Novo Ada tulisan Yamaha Di depannya sini Di bagian strippingnya ada tulisan Automatic Smart Vehicle Ya overall keren lah Bannya juga bisa terbilang Dibilang kecil gak kecil-kecil banget ya Karena untuk ukuran ban belakang itu Kalau gak salah Ada di ukuran 80x90 Dengan Lebar Apa ya Diameternya 16 Kemudian Di sebelah depan itu Ukuran bannya 70x90 Sama juga ringnya ring 16 juga nih Jadi depan belakang ring 16 Dan pengereman Setau gue Untuk depan ini Si Yamaha Novo ini Pengereman depannya Menggunakan diks Pengereman depannya menggunakan diks Kemudian untuk pengereman belakang Masih menggunakan tromol Dan kita lihat ke suspensi Disini suspensinya Di kiri kanan ada Nih kalau kalian lihat Tuh Ada kiri kanan Suspensinya Jadi ini belum Menganut kayak Metik-metik jaman sekarang Ya kan Metik-metik jaman sekarang Kayak misalkan Beat, Vario Dan beberapa motor Metik lainnya itu Dia Cuma menggunakan Single shock Di sebelah Kiri doang Nah ini masih Kiri kanan Ya kalau kalian lihat bagasinya Kita coba buka bagasinya Nah bagasinya Seperti ini Lumayan besar Ini sih kayaknya Menguat helm half face yang kecil Masuk sih Cuma kalau helm full face Kayaknya gak masuk Nah ini Tutup tangki bensinnya Ini kayaknya bukan bawaan sih Ini variasi Karena gue juga pernah pengen beli yang kayak gini Buat aerob gue dulu Ya ini seperti ini dalemannya Untuk berapa liter Nanti gue coba cari tau dulu ya Berapa liter kira-kira tangki Sorry bukan tangki Kapasitas dari bagasinya Kalau tangkinya ini kalau gak salah tadi Yang gue bilang 4,9 liter Dan di depan disini ada cantelan Buat ngegantung barang Dan sisanya polos Kayak gini Polos gak ada apa-apa Dan disini Bentuk motor metiknya Masih kayak motor bebek ya Jadi ada Dek tengahnya Gak plong Kalau metik-metik jaman sekarang kan Kayak Lexi Vario dan Kawan-kawannya itu Bagian depannya plong Jadi kaki bisa Kekiri ke kanan disini Nah ini masih ada tengahnya Jadi bentuknya masih Metik yang mirip motor bebek Nah disini ada Ya seperti biasa Catatan prosedur-prosedur Penyelamatan mesin Pengendian oli mesin Sama pengecekan sabuk V-belt Dan juga ada nih Disini Kalau keliatan di kamera Disini ada Batas beban gantungan Untuk gantungan yang disini Ya jadi overall kayak gini Dek depan dan Tampilan secara keseluruhan Berikutnya Oh iya Kita bahas ke tinggi jok Nah kalau di spesifikasi itu Tinggi jok Dari tinggi jok ke tanah Itu sekitar 755 milimeter Nah Untuk orang setinggi gua Sekitar 167-168 Kira-kira bakal gimana Kita pindah Ke Sesi ketika gue dudukin ya Yup demikian Tadi kalian udah liat juga kan Ketika gue duduk di atas motor Kayak gimana Berikutnya Kita bahas ketika kita naikin motor ini Cuuu Ya Sekarang ke sesi Di Kamera GoPro Ini motor ada nyala Torak nafate Kayak gini Gurih Torak nafate Kalau menurut gue Oke sih Nah sekarang kita naik motornya Untuk mendapatkan Atau merasakan Gimana enak-enak motor Matic pertama di Indonesia ini Ya feel pertama waktu naik sih Motor ini Berasa ramping banget Dan berasa enteng loh Ini Flickable banget Pasti Di Kemajukan Jakarta Kayak Apa ya Ini sih emang Kas motor jadul sih Enteng-enteng Kayak Kalau misalkan gue naik Yamaha Mio Yang jadul Yang bodi yang kecil juga Sama feel entengnya Kayak gini Enteng banget Jadi harusnya motor ini Sangat Tidak mengintimidasi Pemakainya lah Terutama Apalagi itu Kaum-kaum Cewek gitu kan Karena motornya Tingga tinggi Oke Kita langsung aja Coba pas jalan Kayak gini Ternyata nih ya Selain bodinya Yang enteng Ternyata Tarikan dari Yamaha Novo 2002 Ini juga enteng guys Untuk ukuran motor jadul Jadi ini gue tarik dari 0 Sampai 60 tuh Tarikannya berasa banget Entengnya Jadi menurut gue Untuk motor 115cc Pada tahun 2002 Dengan tarikan kayak gini sih Itu udah mantep banget sih Kalau yang gue rasain ya Dari 0 Ke 80 itu Berasanya enteng banget Kayak cepet aja gitu naiknya Jadi kalau misalkan dipake Untuk selap-selip Di kemacetan sih Udah pasti Enak parah sih motor ini Apalagi ditambah juga Bodinya gak lebar kan Bodinya tuh Rapping banget Jadi gak ada kekhawatiran Gak bakal nyelip lah Udah off course Tentu aja Pasti motor ini Udah top banget Dipake untuk motor harian Baik di jaman Waktu motor ini keluar Di tahun 2002 Maupun jaman sekarang 2022 20 tahun kemudian Dari motor ini keluar Udah tua ya motornya Gila 20 tahun men Nah ini gue contohin nih Kalau mau nyelip nih ya Berasanya tuh Enak banget Kayak Mau nyelip Dikasih space Kecil pun Tetep masuk motor ini Karena memang motor ini Juga gak lebar Dan Tarikan bawahnya tuh Enak banget Jadi kalau kalian Menghadapi kemacetan di jalan raya Atau menghadapi Jalan yang agak ramai Gak perlu khawatir Selap-selip Di Apa ya Dilalu lintas Karena ya Motornya emang enak Untuk Dia lakukan Nyelip-nyelip Kayak gitu Nah Kalau Untuk top speed sendiri Selama nyobain ini Motor sih Paling tinggi sih Ada di angka 100 km per jam Namun Untuk mencapai Angka 100 itu Juga naiknya Agak lama Bisa dibilang Karena Motor ini tuh Tarikan entengnya Yang gue rasain Ketika naik itu Tarikan entengnya itu Cuman dari 0 Sampai 80 Itu berasa banget Nariknya Cuman 80 Ke 100 itu Nariknya lama Banget Naik jarumnya itu Pelan banget Jadi kayak Ya mungkin Memang potensi Atau Kemampuan terbesar Dari motor Yang mahan Luvo ini tuh Ada di 0 Hp 80 Yang ada Paling enak Ya bisa juga Karena memang Karakter motor ini Kan adalah Overstroke Jadi memang Ya paling Enak itu Tarikan awalnya Bukan tarikan Bawah Eh bukan Tarikan atasnya Jadi ya Masih oke Masih masuk Dengan Spesifikasi Bawaan lahir Dari motor ini Oh iya Kalau untuk Pengereman Dari motor ini Sendiri sih Sol-sol sih Sebenernya Karena kan Belakangnya juga Masih pakai tromol Jadi dibilang Pakem banget Itu enggak Tapi dibilang Enggak pakem Juga Enggak juga Jadi ya Normal lah Untuk motor Standar pada umumnya Kalau kalian Cuma pake buat harian Enggak pake buat Kebut-kebutan yang ekstrim Pengeremannya Udah oke banget lah Untuk dipake Sehari-hari Suspensinya juga Enak Enggak terlalu Keras Untuk ukuran Penumpang Kayak Apa Bukan penumpang Untuk ukuran pengguna Kayak gue Tinggi 167 Berat kira-kira 65an kiloan Ini enak Banget lah Intinya Ya Overall sih Gue Suka Sama kagum Sama motor Legendaris Ini sih Ya Jadi Begitulah Kira-kira Sesi Kita tadi Udah Nge-review Spesifikasi Dan detail Dari motornya Gimana Kemudian Kita juga Udah Nyobain Rasanya Naik motor Yang mahal Nuvolele Itu Bisa dibilang Suka Sama motor Yang maham Matic Legendaris Ini Karena Bisa dibilang Kalau menurut gue Opini gue pribadi Desain dan bentuk Dari motor ini Itu long lasting Jadi Mau dipakai Ketika jaman motor ini Baru lahir Sampai ketika 20 tahun Setelah motor ini Berojol Which is Right now Yaitu hari ini Desainnya itu Tetap Menurut gue Salah satu desain Yang keren banget Oke banget Dan juga Dari segi Performa Motor ini Masih bisa dibilang Gak kalah bersaing Dengan motor-motor Yang ada saat ini Karena masih Enak banget Untuk kalian Pakai Di Lalu lintas Jakarta Atau Lalu lintas Di Indonesia Saat ini Masih oke banget lah Performanya di jalan Masih cukup banget Untuk kegiatan harian-harian Kalian itu Udah oke banget lah Dan Ya Kira-kira Begitu Review Yamaha Nuvolele 2002 Kali ini Jika kalian suka Video seperti ini Jangan lupa Untuk selalu Nyalakan tombol lonceng Sehingga kalian Dapat terus Terupdate Terkait video-video Terbaru di channel gue Dan Seperti biasa Sampai ketemu Di video berikutnya Dan selalu Jangan kesehatan kalian Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!